Jom 8 pagi, masyarakat desa Sengkol mulai datang ke tenda yang didirikan staff klinik Pangkalan Angkatan Udara di halaman puskesmas untuk mendaftar sebagai pasien pemeriksaan dan pengobatan gigi. Setelah mendaftar di tenda, masyarakat desa Sengkol secara bergiliran, memperiksa gigi dan mendapatkan pengobatan dari peserta bakti sosial yang terdiri dari para calon dokter spesialis konservasi gigi atau endodontis. Para peserta bakti sosial telah menyiapkan 10 dental unit portable sehingga pada saat yang sama mereka bisa memeriksa dan atau merawat gigi 10 orang sekaligus. Terima kasih telah menonton! Jam 9.20 pagi, para profesor dan dosen konservasi gigi FKGUI meninjau kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gigi di lantai 2 puskesmas yang dilakukan oleh murid-muridnya. Intro Setelah meninjau sejenak, para profesor dan dosen konservasi gigi FKGUI meninjau kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gigi. Pemeriksa gigi FKGUI kemudian berpamitan pada mahasiswa pasca sarjananya. Sebelum meninggalkan ruangan, mereka menyempatkan diri berfoto bersama. Pada bakti sosial ini, sebagian peserta bakti sosial bertugas membagikan tas berisi sembako pada pasien yang sudah selesai diperiksa atau dirawat giginya. Intro Setiap pasien mendapat sekantong plastik sembako yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jam 10.47 masyarakat desa Sengko masih terus berdatangan ke tenda militer yang digunakan sebagai tempat pendaftaran bagi mereka yang menginginkan pemeriksaan dan pengobatan gigi oleh tim bakti sosial. Dengan penuh semangat, para peserta bakti sosial melakukan pemeriksaan dan pengobatan gigi pada masyarakat desa Sengkol yang datang hingga siang hari. Terima kasih. 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 Terima kasih.